Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 bekerjakan selama-lamanya tanpa terikat waktu, cuma makhluk Amin Bahagudah, itu yang bikin Rasulullah kagum, hajib turi mu'min Aku sangat kagum terhadap warah mu'min Inna kulla al-rohu khasanah untuk semua aktivitas yang bernilai baik Kalau dalam semua aktivitas kita, kita sadari bahwa ini semua sudah ditetapkan oleh Allah Jadi, apa yang ini bernilai baik? Alhamdulillah Bangka mal, ternyata termotornya bangka bekerja Kalau disadari bahwa ini perintah umpuk, ini sudah ditetapkan oleh Allah Ini Allah yang menggerakkan, itu bernilai baik Lagi makan, begitu tangan kita nyuap nasi ke mulut Kita sadari bahwa ini digerakkan oleh umpuk, itu bernilai baik Ya, ini makanya lagi digerakkan oleh Tuhan, saya Emang itu, kita harus lupa, makanya dibilangin mula Tuhan, saya Bahkan untuk orang yang kita ngalik di kitab Sampai ketika makan pun, setiap suafnya itu baca bismillah Agar itu tadi, melatih ma'arifah Setiap doa Bismillahirrahmanirrahim Apa? Nanti orang menjawab lagi Bismillahirrahmanirrahim Apa? Ya kan? Dulu juga punya orang bilang Umur Nabi Muhammad ini Umur dia pendek-pendek Paling Seandainya 63 tahun Bagaimana caranya Agar di usia yang pendek ini Amal ibadahnya Ngarakin umat-umat terlebih dahulu Yang umurnya panjang-panjang Nabi Muhammad ini umurnya 920 tahun Lama Umatnya ya seukuran segitu Nah Nabi Muhammad ini umurnya Ibadahnya pendek-pendek Gimana caranya Agar Di usia yang pendek ini Ibadahnya Nilainya Ngarakin Umat-umat terlebih dahulu Yang umurnya panjang-panjang Dikasih ibadahnya Yang tidak pakai ada waktu Gimana cara kerja Ibadahnya Ngapain aja Kita menurutkan Habis Ini Bang Andri Bang Andri bisa datang Malam hari ini Kepesan Fed Yakini Bahwa Kirmismo sudah digerakkan Ditetapkan Itu ma'rifat Mau ini Bang Ibu Mimpin zikir Itu sudah ditetapkan Meskipun Ada hambar Bukan ada lagi Semuanya Semuanya Sudah ditetapkan Itu namanya Ma'rifat Apa Jadi ingat itu ya Sekali lagi Ma'rifat Itu bukan Orang yang bisa Melihat makhluk baik Bisa melihat Ma'rifat itu Orang yang Bisa menyadari Bahwa semua Aktifitasnya Sudah ditutupkan Itu orang ma'rifat Dan itu ya Ibadah Enggak ada putusnya Ibadah Bisa ada Waktu masuk Ada saat-saat Berhenti Rumah Ripahayaan Amal Terus Setiap saat Setiap detik Apa Apa itu Bahwa Bahwa Hari ini Kenekan kaki saya Yakin Bahwa ini digerakkan Menyadari Menyadari Bahwa Semua Aktifitas Yang kita lakukan Digerakkan Apa Apa Pak Arief Pak Arief Bisa hadir Malam hari ini Karena digerakkan Kalau Digerakkan Berusaha Berusaha Digerakkan Digerakkan Kalau Ada capeknya Dan Sampai 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 Bisa Diderakkan Selain Kita latih Untuk Terus Hati Berzikir Yang Keduanya Kita latih Untuk Lebih Semua Menjadari Bahwa Semua Yang terjadi Ini Sudah Dibuntuk Apa Memang Benar Apabila kami bandingkan kondisimu Dengan kondisi orang-orang terdahulu Tidak kami temukan sedikitpun Kondisi orang-orang terdahulu Kondisimu yang sebanding dengan mereka Tidak kami temukan sedikitpun Kondisimu berlaku Perbuatan yang sebanding dengan mereka Tidak kami temukan sedikitpun Kondisimu yang sebanding bisa Bahkan antara Sayyidina Umar Atau Sayyidina Umar saja Itu udah jauh Rasulullah bilang seperti itu Sayyidina Umar itu hanya 10% Dari kebaikan Sayyidina Umar Sayyidina Usman itu hanya 10% Dari kebaikan Sayyidina Umar Sayyidina Ali itu hanya 10% Dari kebaikan Sayyidina Usman Dan tinggal dikitapun berapa persen Makanya kalau kita perhatikan Tidak sebanding bisa Cara ibadah kita Dengan cara ibadah ulama-ulama salat Para sahabat Apalagi yang merosokan Tidak sebanding bisa Di dalam kitab Tanpimur Tidak ada kisah Ada sahabat lagi sholat Di belakangnya Ada orang lain Namanya maksudnya Karena dia lihat Yang sholat itu pakai sopan yang cakep Diambilnya sopan Diambilnya sopan yang cakep Diambilnya sama dia Sambil belakang itu Sambil belakang itu sopan sakol Diambilnya sopan Diambilnya sopan Dia tak apa lagi Begitu salam Dibilang Tadi sopan lu diambil Tidak tahu Dia sambil Sambil belakang itu sopan saya Saya akan tahu Dan kalau habis sopan saya Saya akan tahu Saking khusus Sambil belakang itu Bucam-bucam di belakang Acing-ancak Agak sebalik bisa Ibadah kita Dengan mereka Tidak sebanyak Sambil belakang itu sopan yang Bucam-bucam diambil belakang itu Bucam-bucam di belakang itu Bucam-bucam di belakang itu Kalau kita Amor Haji Mosem Amor Haji Mosem Amor Haji Mosem Kalau kita Kalau baca salat Jangan bercanda ya Kalau baca salat Justru Ditar Kalau bercanda Pas bakal disolat Nah, agar sebalik bagaimana? Ya, dengan makin-makin Karena itu ibadah yang Tidak ada waktu Setelah saat dan nilainya besar Makanya Orang kayak kita Pakai jombongin sholat kita Nyombongin kuasa kita Ya Tidak ada apa-apa yang bisa Apa yang bisa Apa-apa Apa-apa Ngayi semuanya Dan apa-apa yang mau sholup Apa-apa Apa-apa Iya Ada sebalik pisang Ibadah yang kita kerjakan Dibanding orang-orang dulu Pada sebalik pisang Ini jangan jauh-jauh Ibadah yang mengontong kita Ibadahnya Agak sebalik Orang-orang dulu Apik-apik Agak sebarang Kita akan Kita akan Udah apa-apa Kita berjaya Itu aja Apalagi Amat sahabat Apalagi Orang-orang 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 Amat buruk Kita ini Susah Amat buruk Amat buruk Kita lihat Buya aja Dan Matanya Kuat Dua hari Tiga hari Dan itu Kuat Kita Seharian Saya berada Bidu Amat Gak punya Wilitnya Kurbu Tidur Tidur Eh Kursi Tiga 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 Tua Sahabat Kamilah Tiga 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 Itu Buru kita gitu, susah mengikuti apa gitu apalagi mau langsung cross-ruku, tak dapatin dulu ya apa apa yang dapatan bisa ada sebagainya nah ada satu cara dia dengan apa ma'rif kali itu dari gua dan zuhir kita gak kuatnya mengikuti minimal dari sisi ma'rifah cara kejirannya gitu sih kamu terus menjawabin nafsu ngasih makan nafsu kamu terus kompanin nafsu pangal zoro maka nafsu itu akan membuat kamu celaka nafsu itu bisa lihat kan binasa itu maka nafsu itu akan membuat kamu celaka kamu terus berikan apa yang diinginkan nafsu maka nafsu itu akan semakin memuasai diri yang bikin kita sampai sekarang masih belum bisa mengaktifkan juga karena kita masih terus masih mempunyai nafsu masih terus kalah sama nafsu maka nafsu maka nafsu tundukkan nafsu jangan dikasih makan maka nafsu maka nafsu maka nafsu kalau saja kamu bisa memutuskan keinginan-keinginan nafsu kamu sibukkan dirimu untuk mengalahkan nafsu tapi pada kenyataannya kamu malah memberikan apa yang nafsu mu inginkan kita mengaktifkan kembali dari tahun 2012 2011 sampai sekarang masih kagak bisa juga mengalahkan nafsu tahu ada kan dari awal sampai bahasan sekarang itu kata lain menunjukkan nafsu mengalahkan nafsu mengendalikan nafsu sampai Tuhan saya bilang kalau saja kamu bisa memutuskan keinginan-keinginan nafsu kalau kamu tidak jawabnya dari beberapa sampai sekarang ini bisa mengalahkan nafsu tahu 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 tapi sayangnya kamu malah memberikan apa yang nafsu mu inginkan dan kamu masih membuka pintu untuk setanmu karena mengikuti nafsu itu artinya kita masih dikasih jalan buat setan setan tidak dikasih jalan saja masih masuk atau dikasih jalan tahu dikasih jalan kita dikasih jalan dikasih jalan yang begitu kalimat la ilah indoblo fungsinya kan buat bete ketika tarikan la dari pusat itu kita teman teman buat bikin benteng di depan kita maka kita mengambil ke kanan ilah itu bikin benteng buat sebelah kanan kita untuk begitu kita tengok ke kiri ilung itu bikin benteng buat sebelah kiri kita itu yang udah benteng aja sehat masih masuk mulut apalagi di benteng apa jalan bentengnya masih jarang-jarang apa itu iya ibarat kalau kalau orang dulu rumah di jalan-jalan semua di pasaran di luar jari-jari eh jangan kepanjang masuk itu itu yang udah kita benteng pakai lain-lain lain-lain apalagi di bukain pintu bisa ha hehehe hehehe membuka pintunya kalau kita ngerti nafsu lagi membuka pintu buat sehatan gitu wapakata tabah banyuli syaitan dan kamu membuka pintu untuk sehatan-sehatan sehatan-sehatan akan mengajarkan angan-angan kepada nafsu mu malaha risa menjual yurti ilaih nafsu memang tidak punya beda tetapi setan akan memberikan beda itu untuk nafsu sehingga nafsu bisa ngajak orang yang memilikinya untuk berbuat mu sama pak paham paham sepanjang orang yang apa itu terserah tidak tidak ada hai 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 syaiton jini layak diru Hai tidak sahabat bil-fuduri atau tidak sahabat bil-fuduri Hai setan dari bangsa jinnah tak akan membuat menggoda kamu yang bisa menggoda dirimu hanyalah syaitan-syaitan yang jenis-jelus dari bangsa Hai syaitan rambut panjang hai 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 ida syababta bil-fudur jika baru terlalu rakus dengan hal yang sia-sia hai 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 Kalau kita masih suka Mengerjakan Hal yang kurang Bermanfaat Itu setan masih mudah Buat menggoda kita Kalau kita masih suka Mengerjakan hal yang tidak ada gunanya Setan masih gampang Buat menggoda kita Karena kita belum Makrifat Jadi ibadah kita Dari 24 jam Paling hanya sekian jam Sisanya Banyakan tidak ada manfaat Banyakan sia-sia Kalau masih banyakkan sia-sia Dalam saat semalam Saya kan masih gampang kok Kita taruh Kita seorang 20 menit Terus 10 menit Saat sekolah berarti Baru satu jam Tambah lagi Dua jam 24 jam Dikurang dua jam Sisanya 22 jam Itu banyakan Itu banyakan isinya Yang tidak ada manfaat Gimana kita akan Kegoda Masa Setan Gimana kita Bisa melalui Nafsu Kalau 22 jam Itu masih Sia-sia Tentu Tidak ada manfaat Makanya Salah satu caranya Yang maaf Kita latih diri kita Untuk maaf Agar Yang tadinya Ibadah kita Salah Cuma Dua jam Tiga jam Paling banyak Empat jam Jadinya Berupa 24 jam Itu bernilai Ibadah Kita latih diri kita Banyakan Cuma itu Udah Baik 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 I Iktamatil Ladan Dia harusnya Kalau Mau pakai Dober Antas Ini dia Tambahin Akhir Ihtama Dari Ihtama 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 Ihtamu Ihtama Ihtamata Ihtama Ihtama Kalau makin ada Mimpihan Mimpihan Karena tadi dia ada Sepakai Ka'su Yaitu Kita pakai doang antar lagi Semuanya Mimpihan Mau bintaku lagi Ihtamantar Magda Wafatum Taha Al-harimi Wasyubuha Al-mushtabi Sakana Jika kamu bisa menutup sumber-sumber kekuatan nafsu, dan kamu bisa menyapih nafsu dari hal-hal yang haram dan yang subhan, maka akan padam kebaran afi nafsu kemarin yang awal mutak itu cuma satu, yang tidak pakai pengen kalau masih haram atau masih subhan, itu nafsu kita masih berpobat, artinya masih berpobat makanya dah dulu juga biar pesan begini, ngelapain aja jangan nge-penginan mau ngaji, mata ngantuk banget, jangan nge-penginan terlalu siram ya kok apa kan? maka ke dalam rumah ngantungin cabai kok, biji pasang ngantuk betul wadah segera terpatat tangan sih makanya dulu saya duit, lu daripada ngaji ngantuk, lu bilang nge-penginan kalau ngantuk dulu, lu bilang nge-penginan kalau masih kecil kan? mudah kalau kata buah, buat orang-orang yang belum bisa diambil sendiri, walaupun masih haram ya pokoknya apa aja buat ngalahin naksud kita, buat ngalahin sepat naksud kita pun kita lakukan, belum terjadi ya tadi itu kalau misalkan dengan dengan merokok ngaji jadi sukar dengan ngopi ngaji jadi sukar dengan ngopi ngopi ngopi, ngopi masih dikat kopinya? udah habis dengan putaran kok itu untuk menutup sumber-sumber kekuatan naksud selama kita belum tutup sumber naksud itu apalagi belum kita sakni dari yang haram dan yang sumrat naksud itu masih terus berpokat kalau sudah tidak sakni dari yang haram dan yang sumrat sakana ngakiroto akan padang koparan api itu oke selama naksud itu kita turutin maka naksud itu semakin menguasai diri semakin kita kata turutin kepegaan naksud semakin menguasai diri semakin menguasai diri kalau kalau kamu kurangi hal-hal yang mubah maka akan lumer keinginan 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 naksud untuk melakukan hal yang sia-sia apa apa jika kamu kalau kamu kurangi hal-hal yang mubah mengurangi hal-hal yang mubah wajib itu wajib itu wajib hal-hal yang meninjam hal yang wajib hukumnya menjadi wajib maka wajib wajib kita makan hukumnya mubah tapi kalau kita kaitkan makan ah biar kuas sholana itu makannya jadi bernerai ibadah yang tadinya jadi bernerai ibadah yang tadinya berubah dirubah jadi bernerai ibadah itu mengurangi hal-hal yang mubah begitu cara bukan makan yang tadinya 2B yang dikurangi yang sepiring bukan mandi A biar kerja seder itu mandinya karena dikaitkan dengan ibadah kerja ibadah mandi kita kaitkan dengan ibadah jadi ibadah ah 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 tidur A dia akan malu nanya seger kan dia tidur wala ini ingin banyak ibadah mandilah bisa buat banyak ibadah makanya makanya biar mandi dia punya ibadah dia bikin mandi wajibu karena mandinya wajib ibadah itu namanya mengurangi hal-hal yang mubah makan minum tidur itu kan sebenarnya hal-hal yang mubah mandi tapi kalau kita lihat untuk ibadah kita kaitkan dengan ibadah maka nilainya jadi ibadah ibadah itu cara mengurangi hal yang mubah kalau kita biasakan seperti itu maka keinginan nafsu untuk melakukan hal yang sia-sia akan hilang di kelapa-kelapaan ibadah ya kan tadi ngapain aja langsung dikaitkan ke ibadah itu salah satu juga salah satu cara untuk bisa menjadi orang yang mati ngapain aja jadi bergerak ibadah karena dikaitkan dengan ibadah Allah mau sholat sia-sia kalau di luar sholat sederhana itu wafiknya jadi ibadah karena dikaitkan dengan sholat dan jadi wajib Allah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kalau bibit kalau bibit terima kasih kalau itu nyawa akan akan hilang keinginan-keinginan nafsu akan hilang syahwat-syahwat dari nafsu kalau kita bisa mengurangi hal-hal yang mubah maka keinginan-keinginan nafsu akan hilang dikaitkan syahwat-syahwat dan syahwat dan syahwat kalau bahasa Arab itu mungkin keinginan itu ada 2 ada hawa ada syahwat hawa itu keinginannya masih belum kuat benar kalau syahwat keinginan yang sudah menghubungi pengen nonton ah kalau udah bisa jadai tuh sama pengen jalan-jalan aku bergata waktu itu sama kalau penyampus ya itu benar-benar minum itu benar-benar hawa dan syahwat syahwat keinginan artinya kalau hawa keinginan yang belum kuat kalau syahwat sudah menunggu akan tumbuh pohon-pohon khaup dan khaup dan khaup di dalam gaksud istabu'at zurmatu batinnya menjadi bersinar kegelapan batinnya nafsu jadilah sama kayak yang pernah khusus gas semua orang pasti diberikan syahatan oleh khaupu kalau sama dia nanya sampai dikau ya rasul iya saya juga punya setan cuma setan saya sudah kisah setan yang rasul sudah tunduk sudah patung dengan rasul dengan menyafi nafsu dengan menyafi nafsu dari yang haram dan syubhad kita kurangin hal-hal yang mubah maka nafsu itu menjadi punya sepat khaup dan berobjek kepada orang yang tadinya gelap pun jadi bersinar istabu'at zurmatu batinnya yang tadinya inna nafsu ala ammaratun bisu selalu ada keburukan kalau sudah kita sapin seperti ini akan dekat kami ngadap kebetulan istabu'at zurmatu batinnya kegelapan batinnya akan bersinar ikhmanat sekilat dia akan merasa anteng merasa tenang mengikuti hatinya nafsu itu akan dipanggil oleh wahai nafsu-nafsu yang sudah tenang kembaliklah kepada Tuhan menjadi nafsu yang walau dia dan mardinnya begitu tunggu selanjutnya yang pertama kita sapih dari yang haram dan yang surah kita kurangi hal-hal yang berubah kita paksakan nafsu untuk terus lakukan ibadah untuk bisa makrifkan kalau sudah seperti itu nafsu akan jadi mukma'in dan tidak nafsu ammaratun kalau yang tadi mah kalau yang duluan mah asal kita melakukan nafsu asal kita melakukan nafsu hati kiri rasanya males aja begitu nafsu udah makin enggak malah hati yang kalau tidak terkena beratah pastinya kayaknya dosanya kalau takut ketinggalan banget takut tinggal di balik kalau nafsu sudah mau main kalau yang belum mau main kayak yang mau kamu kayak bagi semua digunakan kayak apa kalau sudah ada banyak apa ya ya kayak memang komen dari satu-satunya tiap hari dikursus sudah banyak kalau tidak mau emang nampusnya belum lupa ini kan apa sih terus ini orang-orang yang buta mata hatinya dia akan dipanggil oleh Allah ketika sudah mati kemana kamu kenapa tidak masuk ke dalam kamar yang ada di dekat min simah dan kurbi kamar rasa dekat dengan Allah min mafda ilham dari ruangan hadirat Allah padahal setiap hari dipanggil-panggil kembali 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 kepada Tuhan kembali kepada Tuhan masuklah ke dalam golongan hamba-hamba padahal sudah dipanggil kenapa kalau masuk juga malam di luar di eterah kalau masuknya enak ada pesannya ada semangat ada salat yang membawa dari motor keparkiran kemana kenapa rumah sepas tidak padahal di beli di eterah tidak sesungguhnya mereka di sisi kami merupakan orang-orang keringat yang mau mendekatkan diri kepada Allah yang mau masuk ke ruang hadirat Allah hanya orang-orang keringat atau sebaik orang-orang orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah mereka orang-orang yang mau layas ukol muka hatta kashiro kakal 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 hatimu tidak akan bisa bersih tidak akan bisa suci tidak akan bisa jernih sampai kamu bisa jadi anjing sampai kamu bisa menjadi seperti anjing anjing ashab yang kuat sama anjing sampai kamu bisa kaya anjing menurut siapa dia melel tapi atas di rumah di babi dia selalu setia menunggu di depan pintu dia selalu setia menunggu di depan pintu rasa dekatnya hati dalam hadirat Allah minggu ini minggu ini dan dia selalu menunggu sampai majikan yang keluar dan dia selalu menunggu 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 Harusnya kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Omok Ingin masuk ke dalam istananya Omok Seperti itu Hapinya udah capek Belum baga-baga juga Kok udah capek rasanya Belum tapi-tapi itu Belum masuk Malangnya pengen nangu Rumah kejabat Dulu beri pagi sampai sore Kamar-kamar ada pagi-pagi bisa Habis sopok tidur putus Masih berbadi-badi juga Eh pas itu pulang Barang di kami Kurunya tetapi Dalam berdekatkan diri kepada Omok Seperti itu Jangan buru-buru Pulang-punggit Kalau belum dudukkan ke itu Jangan berhidup Tungguin Ini kurang Tungguin Hantimu tidak akan bersih Sampai kamu seperti Seperti anjing ashabat Yang setiap Yang setiap Nungguin majikannya Dibu Berapa tahun Barangnya Itu kan Bukan waktu yang sebut Berhidupkan juta Nah ini baru Biasa terinjam aja Pengen bersih aja Langsung Terus aja dulu Tepat pintunya terus Jangan bosin-bosin Seperti orang dari sumber Pokoknya kalau belum keluar air Jangan berhenti Jangan bosin-bosin Dan Tampai tadi Sampai kita mati Terus aja Lalu pastinya prosesnya Udah sebentar Dan enggak mudah Sampai kan disini di nama Allah Kenapa kamu tidak mau memilih jalan yang menanjak Bisa menanjak sampai Padahal di bagian jalan yang menanjak itu Ada Pemandangan yang sangat Kita makin tinggi Kalau naik bulu makin tinggi Pemandangan makin tinggi Prosesnya tidak akan mudah Dalam rangka membersihkan hati Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ya pasti prosesnya butuh berjual Yang pertama Lawan mata dulu Lawan rasa ngantuk Lawan rasa males Ngantuk sudah bisa Dari keluar Berjualan rasa Jangan ngantuk lah Bisa berjualan sendiri Ganti anda mendukung Ganti anda kerjakan Mulai anda sedikit Ada serut Makin serut Makin serut Emang itu Ujiannya begitu Coba ada seperti itu Mau jangan pakai aneh Tapi ingat Di balik itu Pasti ada keindahan Amin Biar karena kurung-kurung dikit-dikit Itu dibalik Sudah Pas anjing yang sabut-sabutnya Tiga ratus tahun Nunggir majikan Ampe majikan Tidak hanya bangun biar tinggal tulang luar Begitu sih Ini posisinya enggak lah Dan enggak menunggu Makanya sampai ketika ada sahabat Nanya Ketika pulang dari bandar Rasul bilang Kita pulang dari perang kecil Menuju perang besar Sahabat kami Kebisak Perang kebisak Perang kecil Memang ada yang lebih besar Di banyak bahwa Jihad, nafsu Perang melawan nafsu Itu bisa Yang lebih berat Kalau perang melawan musuh Tauan Emang ada lawannya Ini kita perang melawan diri sendiri Itu yang terbenci Itu yang terbenci Terbenci Yang terbenci 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 Terima kasih.